Kapolri Gen. Lisio Sigit mengungkap AKBP Ritwan Soplanit menjadi sosok orang pertama yang mendatangi TKP pembunuhan Brigadir Noviensya Yosua Huta Barat. AKBP Ritwan datang setelah Irijen Verdi Sambo memerintahkan sopirnya untuk menelpon Ritwan. Gen. Lisio Sigit menyebut nama AKBP Ritwan Soplanit saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Melalui sopir Sampo, Ritwan diminta datang ke TKP Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu AKBP Ritwan Soplanit masih menjabat sebagai kasat resrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kini AKBP Ritwan Soplanit dicopot dan diputasi Kapolri sebagai perwira menengah pelayanan markas atau pamen Yanma Polri. Dijabarkan oleh Kapolri kepada Komisi 3 DPR, Ritwan datang ke rumah dinas Irijen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru disusul sejumlah personel lainnya. Sebagai informasi, AKBP Ritwan Soplanit hampir selalu terlihat saat penyidik gabungan melakukan olah TKP penembakan berikadere J. Dalam beberapa kesempatan, AKBP Ritwan terlihat sibuk memanggil dan memerintahkan anak buahnya. Dia juga sempat menampingi Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, saat meninjau TKP pada Senin 18 Juli 2022 sore hingga malam. Selain itu, AKBP Ritwan Soplanit dan sejumlah anggota Polres Metro Jakarta Selatan juga hadir ketika prarekonstruksi pada Sabtu 23 Juli lalu. Namun, AKBP Ritwan Soplanit tak terlihat di TKP ketika tim khusus bentukan Kapolri melakukan pendalaman hasil uji balistik pada Senin 1 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton!